Luhut Bin Sar Panjaitan akhirnya akan bicara terkait adanya sejumlah kalangat yang meragukan duit Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka untuk bertarung di Pilpres 2024 mendatang. Namun pastinya opong Luhut mendukung penuh duit Prabowo Subianto dan Gibran sebagai pasangan Jabres-Jabres Pilpres 2024. Meski masih menjalani perawatan pemulihan di Singapura, Luhut tetap memberikan dukungan yang dituangkannya melalui postingan ikon resmi miliknya at Luhut.panjaitan, Rabowo, 25 Oktober 2023. Luhut awalnya mengakui bahwa perhatian tertuju pada keputusan Prabowo bergabung dengan Gibran. Dia menilai ada banyak pihak yang menyambut dengan rasa optimisme duit tersebut, meski ada pula yang melihatnya dari kacamata keraguan. Luhut mengatakan berdasarkan pengalamannya selama puluhan tahun mengarungi gelombang politik di tanah air. Dia yakin keputusan Prabowo maupun Gibran bergabung, didasarkan pada pertimbangan pendalam. Dia pun yakin duit tersebut merupakan kombinasi saling melengkapi. Ketika melihat keduanya dideklarasi sebagai pasangan Capres dan Capes, gambaran yang muncul dari pendek saya adalah simbiosis antara kebijaksanaan dan energi baru yang terpadu dengan sempurna. Kata Luhut lewat unggahan di akun Instagram resminya, dikutip pada Kamis 26 Oktober 2023. Dia lantas memungkinkan bagaimana awal karir politik Jokowi ketika memasuki percaturan politik nasional. Jokowi direbehkan berbagai pihak ketika maju sebagai kontestan, namun menjelma menjadi salah satu toko yang sangat diperhitungkan. Ujarnya Jokowi memenangkan dua kali pemilihan presiden di Indonesia tidaklah sederhana, apalagi masih memiliki 80% lebih overval rate di tahun terakhir masa jabatannya. Kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, itu menambahkan. Berkaca dari perjalanan politik Jokowi itu, Luhut pun mengaku memahami mengapa sejumlah kalangan meragukan keputusan Prabowo bergabung dengan Gibran. Dia pun mengingatkan bahwa Prabowo dan Gibran penjadian tulus untuk mewujudkan visi Indonesia Maju seperti Jokowi. Dalam jejak sejarah kita, persatuan dan kolaborasi telah terbukti sebagai kunci kemajuan baksa. Hal ini pula yang saya lihat dari pasangan Prabowo Gibran, simbol harapan untuk Indonesia Maju. Sebuah sinergi antara persatuan dan percepatan untuk meneruskan pembangunan berkelanjutan yang sedang kita persiapkan saat ini, ujarnya. Koalisi Indonesia Maju memutuskan Gibran yang merupakan putra Presiden Jokowi Dodo menjadi cabres pendamping Prabowo pada akad 22 Oktober 2023 kemarin, Rabu 25 Oktober 2023. Duet Prabowo Gibran dideklarasi dan didaftarkan secara resmi sebagai pasangan cabres-cabres-pilpres 2024 di kantor KPU Republik Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.